assalamualaikum selalu bersama home channel untuk kali ini saya mau tes gunting listrik ini gunting ini dilengkapi cover di depan pisaunya dan juga ada batu buat menajamkan pisau jika tumpul batu ini untuk menajamkan tinggal ditekan saja seperti ini sambil gunting dijalankan kemudian sebelum dipakai kita teteskan minyak dua tetes disini juga disini pertemuan pisau dengan karbon hitam ini supaya awet dan tahan lama pesan kami tetap hati-hati ya untuk pemakaian gunting listrik seperti ini apapun mereknya karena alat pengaman bawaan gunting biasanya tidak terlalu efektif untuk mengejar fungsi guntingnya sehingga harus dilakukan secara profesional setelah kita solokan ke listrik maka lampu power yang ada di gunting ini akan menyala seperti ini kita pencet tombol di bawah pegangan ini dan akan nyala guntingnya dengan kecepatan level 1 dan jangan lupa subscribe dulu dan like serta share sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang terus ya terima kasih lalu untuk menaikan kecepatannya kita pencet sekali lagi tombol di bawah lampu power ini terus kita pencet tombol kecepatan sekali lagi dan putaran menjadi naik lebih tinggi ke level 3 sampai kita pencet ke level 5 yang terakhir maka kecepatannya menjadi sangat tinggi nah yang terakhir kalau kita pencet sekali lagi seperti ini maka kecepatannya akan kembali lagi ke posisi awal oke sekarang kita lanjutkan dengan persiapan kain yang akan kita potong seperti ini kainnya yang pasti dari kain percaya untuk percobaan ini kita mulai aja ini sekarang kainnya dua lapis dan akan kita potong perhatikan ya kita mulai selalu hati-hati pesan dari kami untuk menggunakan gunting listrik dengan setting kecepatan level 1 hasilnya kita mudah memotongnya seperti ini sekarang kita naikkan aja ketebalan kainnya dengan melikot seperti ini jadi sekarang menjadi 4 lapis kain yang akan kita potong kita mulai potong aja ya 4 lapis kain dengan level 1 kesempatan guntingnya dan hasilnya masih lancar tidak usah lama-lama kita naikkan aja langsung menjadi 8 lapis kain seperti ini masih dengan kecepatan gunting level 1 kecepatan rendah ya dan lihat hasilnya masih oke loh ngomong-ngomong percobaan masih berlanjut dan langsung akan saya coba dengan tebal 20 lapis kain ini kalau dihitung 8 lapis dan ditambah dengan ini 4 lapis dan terakhir ditambah dengan ini 8 lapis lagi jadi total menjadi 20 lapis kain kecepatan dari level 1 saya naikkan menjadi level 2 akan kita lihat hasilnya ternyata hasilnya masih lancar seperti ini loh gunting ini memang hebat tentangan berikutnya ini akan saya coba menjadi 40 lapis tebal kainnya prosesnya seperti ini prosesnya seperti ini saya dumpuk langsung kira-kira apa yang akan terjadi ya yuk kita cek untuk kecepatan saya naikkan ke level 3 nah seperti ini langsung aja kita potong alhamdulillah bisa terpotong loh tapi memang agak susah sih jalan guntingnya kayak ada yang nyangkut-nyangkut gitu jadi kainnya harus dipegang agak kuat nah coba lihat nih tebalnya seperti ini sangat tebal 40 lapis kain itu kalau diukur sekitar 2,5 cm ini saya ukur seperti ini dengan ditekan kainnya seperti ini sekarang kita lanjut tantangan selanjutnya kira-kira akan kuat gak gunting ini melaluinya dengan di double menjadi 40 kali 2 80 lapis seperti ini kira-kira apa yang akan terjadi proses guntingnya ya untuk setting kecepatan tetap saya gunakan level 3 kalian lihat ternyata gunting sudah mulai kewalahan dan tidak bisa maju seperti macet-macet gitu jadi saya rasa gunting ini ada keterbatasan pemotongan untuk tubuh kain yang sangat banyak nah kita lihat keterbatasan itu dimana yaitu jarak rongga inilah yang menjadi acuan gunting sebenarnya untuk bisa lancar maju melakukan tugasnya memotong nah rongga ini kalau saya ukur itu sekitar 2,4 cm saja itu ngepasnya jadi saran kami untuk memotong ketebalan kain maksimal sebaiknya di 2 cm sampai 2,4 cm untuk gunting ini agar kain tidak narik dan gunting tetap bisa jalan lancar sehingga hasil guntingan tetap rapi terima kasih